Muammar Gaddafi yang bernama lengkap Muammar Abu Minyar Gaddafi lahir pada tanggal 7 Juni tahun 1942 di Sirtay, Libya. Ia merupakan pemimpin Libya sebelum diturunkan oleh para pemerontak pada bulan Agustus tahun 2011. Muammar Gaddafi merupakan anak bungsu dari keluarga petani. Dia dibesarkan di tenda Baduy di gurun Libya. Keluarga Muammar Gaddafi berasal dari suku Al-Qadhafa. Muammar Gaddafi pernah menyuruhkan negara-negara di Afrika dan Muslim untuk bergabung bersama membuat mata uang baru yang akan menyayangi mata uang dolar dan euro. Mereka akan menjual minyak dan sumber daya lainnya kepada siapapun di seluruh dunia dengan hanya menerima dinar atau emas sebagai alat pembayarannya. Tentunya hal ini tidak disukai oleh mereka para elit global yang takut akan dominasi mata uangnya, dolar dan euro tergantikan. NATO mulai membuat berita framing bahwa Gaddafi adalah diktator kejam yang sudah berkuasa selama beberapa tahun. Walaupun faktanya Muammar Gaddafi berhasil membuat Libya menjadi negara paling makmur di benua Amerika serta menjadi negara berkembang paling progresif perkembangannya di dunia. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2011, Gaddafi tewas di tangan pasukan oposisi yang disebut Tantara Transisi Nasional Libya. Libya hari ini kembali menjadi negara miskin dan tidak memiliki presiden resmi pasca kematian Gaddafi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.